Hai hai teman-teman, Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu Kali ini saya membuat dompet rajutan berbentuk bulat dengan hiasan bunga anggrek Selamat mengikuti Siapkan alat dan bahatnya Saya gunakan benang poli jari Onitsuga dan hook 4 per 0 dari tulip Buat magic ring Lalu buat 1 chain dan 6 single crochet di dalam magic ring menggunakan warna putih Tarik sedikit benang yang pendek Lalu ganti benangnya dengan warna lain Di sini saya ganti dengan warna kuning Caranya masuk ke 2 loopnya seperti ini dan ambil benang warna kuning Lalu masuk ke dalam magic ring Buat lagi 3 single crochet Berarti jumlahnya ada 9 single crochet Tarik kedua benang warna putih Lalu gabungkan dengan slip stitch di single crochet yang awal Buat 1 chain Untuk benang warna putih bisa diputus keduanya Kalau untuk benang warna kuning disisakan sedikit baru diputus dengan gore Untuk membuat kelopak bunga baris pertama saya ganti benangnya dengan warna ungu tua Masuk di bagian warna kuning yang terakhir disini ya Hanya masuk di bagian front loop atau loop bagian depan saja Buat awalan 3 chain Lalu masuk ke 3 front loop berikutnya Satu front loop diisi dengan 3 triple crochet Jadi masuk ke 2 front loop berikutnya Caranya sama Buat 3 triple crochet di dalam 1 lubang Terima kasih Jumlahnya ada 9 triple crochet Lalu buat 3 chain Masuk di lubang yang sama Buat slip stitch Ini sudah jadi 1 kelopak bunga Ulangi sebanyak 2 kali lagi Hasilnya ada 3 kelopak bunga seperti ini Masuk di lubang yang sama dengan awalannya Buat slip stitch Putus benang warna ungu tua dengan gore Kelopak bunga baris kedua Kelopak bunga baris kedua saya ganti benangnya dengan warna ungu muda Buat slip knot Masuk di awalannya tadi Buat 1 chain Lalu masuk ke 3 chain Lalu masuk ke 3 chain yang awal tadi Buat 3 single crochet Masuk ke 2 stage berikutnya Buat 2 single crochet di dalam 1 lubang Atau single crochet increase Jadi buat single crochet increase 2 kali Kedua stage berikutnya Buat HDC increase 2 kali Ke stage berikutnya Buat double crochet increase Kedua stage berikutnya Buat HDC increase Kedua stage berikutnya Buat single crochet increase Kedua stage berikutnya Kedua chain ini Buat 3 single crochet Lalu masuk di lubang yang sama Buat slip stitch Ulangi cara yang sama Untuk 1 kelopak berikutnya Untuk pola kelopak bunga yang ketiga Sedikit berbeda ya Masuk di 3 chain tadi Buat 3 single crochet Lalu masuk ke stitchnya Buat single crochet increase Buat single crochet increase Ke stage berikutnya Buat HDC increase Lalu buat double crochet increase Buat HDC increase Buat HDC increase Buat single crochet increase Buat single crochet increase Hdc increase Hdc increase Single crochet increase Single crochet increase Lalu 3 single crochet Dan buat slip stitch Putus benangnya dengan korek Rapikan sisa benang Lalu ambil benang sisa Warna kuning tadi Dan ditusuk-tusukkan Seperti ini ya Untuk hiasan benang sarinya Untuk kelopak bunga yang terpisah Cara membuatnya Buat dulu magic ring Lalu buat 3 chain Dan buat 9 triple crochet Lalu buat 3 chain Dan slip stitch Di dalam magic ring Ini polanya Sama seperti Kelopak bunga Baris yang pertama Tadi Tarik benang yang pendek Dan eratkan Lalu putus dulu Benang warna ungunya Dan lanjutkan Membuat pola Kelopak bunga Di baris yang kedua Setelah selesai Sisakan benang Agak panjang Dan putus Dengan korek Untuk membuat Pola daun Buat slip knot Dan 9 chain Masuk 8 chain Sebelumnya Buat Tusuk HDC Tidak selesai Atau Tusuk Tunisian Tidak selesai Kait benang Kait benang Selesaikan setiap 2 helai benang Jadi diselesaikan Sebanyak 8 kali Buat 1 chain Dan dibalik Masuk ke sisi Sebelahnya Caranya Sama Buat Tusuk HDC Tidak selesai Sebanyak 8 kali Kait benang Kait benang Selesaikan setiap 2 helai benang Sebanyak 8 kali Buat 3 chain Lalu Masuk ke Tengah Tengahnya Buat Slip state Sebanyak 8 kali Putus benangnya Dengan korek Rapikan Sisa Benang Dan buat Satu lagi Bagian Dengan Cara Yang Sama Seperti Ini Sekarang Kita Mulai Membuat Pola Dompet Ambil Benang Yang Sudah Dibuat Slip knot Kita Masuk Di Bagian Back Loop Tadi Untuk Kelopak Bunganya Kita Masuk Di Front Loop Sekarang Kita Masuk Di Bagian Back Loop Buat Satu Chain Lalu Buat Pola 2 Single Croce Dan Single Croce Increase Diulang Sebanyak 3 Kali Tadi jumlahnya ada 12 single crochet lalu gabungkan dengan slip stitch baris kedua buat 3 chain masuk di lubang yang sama buat 1 double crochet masuk ke 11 stitch berikutnya buat 2 double crochet di dalam 1 lubang atau double crochet increase baris kedua jumlahnya 24 double crochet satukan dengan slip stitch baris 3 buat 3 chain lalu buat double crochet increase lalu buat 1 double crochet dan double crochet increase ulangi 11 kali baris ketiga jumlahnya 36 double crochet satukan dengan slip stitch baris 4 buat 3 chain lalu buat 1 double crochet ke stitch berikutnya buat double crochet increase lalu buat pola 2 double crochet dan double crochet increase 11 kali lagi baris 4 jumlahnya 48 double crochet satukan dengan slip stitch baris ke 5 buat 3 chain masuk di lubang yang sama buat 3 tusuk puff kait benang kait benang dan selesaikan lalu buat 1 chain lewati 1 stitch buat 3 tusuk puff dan 1 chain lewati 1 stitch lalu buat 3 tusuk puff dan 1 chain sebanyak 2 kali lalu buat pola motif seperti ini buat motif puff 2 kali dan puff increase diulang sebanyak 7 kali diulang sebanyak 7 kali gabungkan di motif puff yang awal dengan slip stitch lalu buat 3 chain masuk di rongga yang sama buat 3 tusuk puff kait benang kait benang dan selesaikan lalu buat 1 chain masuk ke 2 rongga berikutnya buat 3 tusuk puff dan 1 chain lalu masuk ke rongga berikutnya buat 3 tusuk puff dan 1 chain sebanyak 2 kali ulangi pola motif ulangi pola motif ini tadi buat 3 motif puff dan puff increase 7 kali gabungkan dengan slip stitch lalu buat 1 chain masuk hanya di bagian back loopnya buat 1 single crochet di setiap back loop selamat menikmati satukan dengan slip stitch lalu hitung mundur sebanyak 30 stitch dan beri penanda baris ke 8 buat 1 chain lalu buat single crochet sampai di penanda yang kita pasang tadi setelah selesai buat 1 chain lalu putus benangnya dengan korek rapihkan sisa benang buat 1 lagi bagian dengan cara yang sama seperti ini lalu dibalik dan disatukan dengan single crochet di 5 stitch yang terakhir ini saya pasang ring D 1 cm cara pasangnya seperti di video ini ya setelah selesai buat 1 chain sisakan benang agak panjang ini akan kita gunakan untuk menjahit resletingnya nanti baru diputus dengan korek dibalik dulu ke arah luar lalu satukan kelopak bunga dan daun yang terpisah tadi dijahit menggunakan jarum tapestry selamat menikmati 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 sekarang kita buat rendah masuk di front loop baris ke-6 ambil benang yang sudah dibuat slip knot buat 1 chain 1 single crochet lewati 1 stitch lalu buat 5 double crochet di dalam 1 lubang atau motif kipas lewati 1 stitch buat 1 single crochet 5 double crochet ulangi membuat motif kipasnya lewati 1 stitch buat 5 double crochet dalam 1 lubang 6 double crochet lewati 1 stitch buat single crochet lanjutkan 1 putaran gabungkan dengan slip stitch lalu putus benangnya dengan korek rapikan sisa benang selamat menikmati kita lanjut membuat bagian talinya ikuti cara membuatnya seperti di video ini menikmati disini saya buat kurang lebih sepanjang 30 cm lalu putus benangnya dengan kore rapikan sisa benang caranya digabungkan lalu diikat yang kuat dan erat lalu dirapi-rapikan sisa benangnya dan sekarang dompet rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati